Ketika kita merekam video dengan tampilan seperti ini, portrait atau tegak lurus dan kita kepingin merubah videonya menjadi landscape dan kiri kanannya blur seperti ini seperti yang di TV-TV ya, biasanya itu video-video viral yang ditampilkan di TV itu seperti ini Nah bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekan Aplikasi untuk pengeritan videonya saya masih menggunakan KineMaster Nah jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-temannya, jadi pilih saja langsung buat baru Maka tampilannya seperti ini, disini ada nama proyek itu boleh diisi, boleh dikosongkan Yang terpenting adalah di aspek rasionya, jadi saya pilih yang 16 banding 9 kemudian tekan buat Maka tampilannya nantinya seperti ini, ini nampaknya ada iklannya karena yang saya gunakan ini versi yang gratis Jadi saya lewatkan dulu iklannya Nah nanti untuk tampilannya ya seperti ini jadinya Langsung menuju ke tempat galeri penyimpanan video kita di kamera handphone kita Nah seperti ini Nah karena rekamannya itu menggunakan kamera HP Jadi saya Jadi ini letaknya di kamera ya yang ini Nah saya pilih dulu di kamera Kemudian saya pilih videonya yang vertikal tadi atau yang tegak lurus Yang ini ya videonya ketika saya lagi mandi di kolam perenang ya Oke Kemudian setelah tampil di bawah sini, ini teman-teman bisa digeser-geserkan ya Nah kita tutup, klaskan saja yang ini Nah jadi tampilannya seperti ini Nah ini adalah tampilan bawaan dari rekaman videonya ya Yaitu tegak lurus atau potret Jadi ini kembalikan dulu Nah ini saya coba play dulu Nah ini sudah videonya ya Nah saya stopkan lagi Nah jadi untuk merubahnya kiri kanannya supaya kelihatan blur Itu teman-teman pilih saja videonya atau aktifkan videonya Maka menu yang di samping disini Nah yang di atas ini ya Nah itu Kita pilih saja disini untuk pengaturan videonya Itu pilih yang Ini yang ini ya Latar belakang Nah dipilih saja yang ini Latar belakang Nah itu yang paling atas itu untuk warna Misalnya latar belakangnya itu kan hitam Kita ubah misalnya menjadi biru Oke pilih warnanya Kemudian checklist Nah yang ini Maka tampilannya biru seperti ini Yaitu latar belakangnya Yang warna Nah kalau yang sekarang ini kan kita mau blur ya Nah pilih saja yang bawahnya Nah yang ini Tinggal diatur ke tingkat kekaburan video untuk backgroundnya Nah seperti ini Nah untuk background ini dia yang blur ini Menyesuaikan dengan background videonya ya Menyesuaikan dengan videonya Jadi videonya Itu yang lagi berenang otomatis Backgroundnya juga ya Lagi berenang ya Nah seperti ini Nah jika sudah jadi Nah kita coba apply lagi Nah ini sudah jadi teman-teman ya Jadi videonya sudah berubah menjadi landscape ya Atau melebar Kemudian kiri kanannya Backgroundnya blur Setelah jadi seperti ini Tekan yang panah atas ini Kita export Dijadikan MP4 ya Untuk dibagikan ke media sosial Nah resolusinya yang paling penting disini Saya biasanya sekarang sudah menggunakan yang Full HD ya Yang paling atas Yang ini 1080p Yang ini saya pakai Kemudian laju bingkainya Itu saya menggunakan Biasanya yang 30 juga sudah bagus Yang lainnya biarkan saja Kemudian simpan Nah ini nanti Prosesnya Akan berlanjut ya Nah ini Ketika tampilan seperti ini Ini bagi yang teman-teman berlangganan Kalau tidak Dilewatkan saja Nah disini proses penyimpanannya Ya atau export Video kita Hasil pengeditan tadi Nah kita tunggu saja Sampai selesai Nah nanti Hasilnya seperti ini Nah inilah hasil export dari video kita ya Maka tampil di atas disini Nah ini tandanya kita sudah berhasil mengeksplor Video hasil pengeditan yang tadi Nah ini siap untuk dibagikan ke media sosial Ya yang saya bagikan yaitu di youtube Semoga video ini bisa bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton